Saya kira, tahun 1998, saya tidak jauh dunia sepertinya. Ahli hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar yang kerap disapa Uceng, buka suara terkait dirilisnya film Dear Tifot pada masa tenang jelang pemilu. Zainal yang juga terlibat dalam film itu mengatakan substansi dasar film Dear Tifot, yaitu ingin menyampaikan pesan tentang kuatnya kekuasaan yang terlalu banyak bermain dalam pemilu 2024. Untuk itu, menurut Uceng, di salah-salah diskusi film Dear Tifot di Visipol UGM Nyakarta Selasa 13 Februari, perlu ada penghukuman untuk menyelamatkan demokrasi, yaitu dengan datang ke milik suara menentukan pilihan sesuai dengan hati Nuradi. Selain itu, penghukuman etika juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran etik. Kan ada yang nanya, maksud penghukuman itu apa sih, apakah elektoral semata? Enggak, bukan antara elektoral semata. Elektoral itu salah satunya. Datanglah ke milik suara, siapa yang anda rasa merusak demokrasi, jangan dipilih. Karena itu cara yang terbagus, terbaik. Saya sering bilang pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Film ini harusnya itu menjadi monumen bahwa kekuasaan itu, kalau nggak diawasin baik, berubah jadi gini. Terkait adanya pihak-pihak yang telah melaporkannya ke polisi perihal film Dirty Vot, Zainal mengaku belum mengetahui pasal apa yang dilanggar. Menurutnya film Dirty Vot seharusnya dilaporkan ke bawah selu jika dianggap kampanye atau menguntungkan pasangan tertentu bukan dilaporkan ke polisi. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dukung oleh Presiden Jokowi, yaitu Ahok dan Jarot harus kalah.